Sebuah video seorang wanita mengaku menjadi korban pemerkosaan seorang oknum sekuriti viral di media sosial pada gamis 25 Maret 2021, korban mengaku menjadi korban pemerkosaan di sebuah perusahaan di Makassar. Korban juga mengatakan sudah melaporkan tindak pelecehan yang dialaminya pada polisi, namun tak kunjung mendapatkan respon. Dikutip dari kompas.com, kejadian pemerkosaan itu disebut korban terjadi pada 18 November 2020. Ia pun sudah melapor pada pihak kepolisian atas kejadian yang dialaminya. Namun menurut korban, laporannya tersebut tak mengalami perkembangan hingga akhirnya wanita itu memberanikan diri membuat video pengakuan. Saat dikonfirmasi, korban, yakni AA 19 tahun, mengatakan kejahatan seksual yang dialaminya dilakukan oknum sekuriti perusahaan berinisial R. AA mengatakan saat itu ia masih bekerja sebagai karyawati di sebuah perusahaan yang dijaga sekuriti R. AA bercerita, ia biasanya pulang segera pukul 17 waktu setempat. Namun hari itu ia lembur di kantor hingga pulang larut malam. Saat pulang segera pukul 22 waktu setempat, rumah kos korban telah terkunci dan temannya tak bisa dibangunkan. Karena tak memiliki akses ke tempat lain, AA lantas memutuskan kembali ke kantor. Hal itu ia lakukan karena menurutnya kantor adalah tempat paling aman yang bisa ia pakai untuk istirahat. Saat di kantor, AA bertemu tiga sekuriti, yakni pelaku dan juga dua sekuriti lain. Sekitar pukul setengah 4 dini hari, dua sekuriti tidur dan R kemudian mengajak AA untuk naik ke lantai 23 melihat keadaan kantor. AA yang tidak mempunyai fikiran buruk lantas mengikuti ajakan R. Setelah naik ke lantai 23, R mengajak korban ke lantai 22. Di sana, AA mengaku bahwa R sudah menunjukkan gelegat aneh dengan menyenggol korban. R kemudian mengajak korban ke lantai 21. Di lantai 21 inilah, R menyekap AA dan melancarkan aksi bejatnya. AA sudah mencoba melawan namun R tetap memaksa korban. Setelah kejadian, AA diajak turun oleh R, namun terus diikuti sampai korban tak bisa bercerita pada dua sekuriti yang tengah tidur. AA kemudian memutuskan untuk lapor polisi. Ia pun mengaku sudah menjalani visum sebanyak dua kali. Meski begitu, AA mengaku heran lantaran sampai sekarang belum ada kejelasan terkait kasusnya. Ia juga hendak meminta rekaman CCTV di kantor, namun tak diberikan. Begitupun dengan hasil visum yang hingga saat ini belum ia ketahui. Padahal pihak keluarga juga sudah mendesak dan datang ke kantor polisi dan meminta hasil visum pada penyidik. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Tabus Makasar Kompol Agus Hairul Matekan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait laporan AA. Penyidik saat ini juga masih mencari saksi untuk mensinkronkan keterangan pelaku dan juga terlapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya korban, saya mengalami pemerkosaan di Menara Boswa pada tanggal 18 November 2020 yang dilakukan oleh sekuriti Menara Boswa yang bernama Rizki. Saya sudah melakukan pelaporan ke kantor politik dan ini adalah buktinya. Kenapa saya buat video ini? Karena saya mau ada kejelasan dari kasus saya. Karena sampai sekarang, hasil visum pun tidak pernah diberikan atau diperlihatkan oleh penyidik. Melalui video ini, saya mohon agar polisi menyelesaikan kasus ini agar pelaku yang sampai sekarang berkeliaran bisa ditangkap secepatnya. Terima kasih. Terima kasih.